Pemisah keberangkatan, rompongan calon jemaah haji semakin dekat. Kementerian Agama memastikan bahwa visa jemaah haji Indonesia akan selesai semuanya sebelum jadwal keberangkatan keluar terpertama pada 12 Mei 2024. Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Arsad Hidayat mengatakan sekitar 99,4% visa jemaah haji Indonesia sudah keluar. Per Kamis 9 Mei 2024 ada 554 kloter jemaah haji reguler atau sekitar 213.079 calon jemaah yang sudah mengantongi visa. Ada sebanyak 22 kloter akan berangkat pada 12 Mei, di mana kloter pertama dari Jakarta akan berangkat pukul 1 dini hari dan di Jatol ke Mendarat di Madinah pada pukul 7 pagi waktu setempat. Kabar gembiranya sebanyak 128 ribu jemaah haji Indonesia telah diberikan fasilitas fast track. Indonesia menjadi negara besar pertama yang mendapatkan fasilitas fast track ini. Saya kira dari kesiapan pemerintah untuk pelayanan haji tahun 2024, ini saya katakan mungkin sudah lebih dari 95% ya. Bahkan tadi saya sampaikan untuk visa ini sudah di angka 99% lebih. Artinya emang tinggal butuh mungkin besok mudah-mudahan bisa selesai kaitan dengan visa jemaah haji reguler ya. Ini saya kira prestasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, ututnya Kementerian Agama kaitan dengan pengurusan dokumen ya. Kaitan yang lain dari asrama haji, PPM Barkasi pun sudah dilantik dan dibentuk, bahkan mereka sudah langsung bekerja ya, melakukan rapat-rapat untuk persiapan keberangkatan jemaah haji sekelotera awal ya. Kemudian kaitan dengan di Arab Saudi pun demikian, tim Edvan kita sudah berangkat di tanggal 4 kemarin, ya mereka sudah langsung turun, ngecek seluruh fasilitas yang akan diterima jemaah haji. Akomodasi kah, catering kah, transportasi ya, mereka sudah lakukan. Bahkan juga itu sudah melakukan rapat dan semacam BIMTEK dengan seluruh maktab-maktab yang akan melayani jemaah haji, baik di kota Maka ataupun...